Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nawa di channel Nekeron berbagi informasi cerita serta pengalaman selera dunia hunting, bolam, dan gusuhan nah di video kali ini saya akan mencoba ini coba oke ada yang tahu kira-kira ini apa untuk apa jadi saya mau mencoba membuat tutorial cara refill tabung gas kompor mini portable ya mungkin sebagian kalangan menganggap ini gak safety gak aman tapi selama saya nyoba ini Alhamdulillah tidak ada terjadi sesuatu yang fatal dan semoga tidak ada seperti apa? mari kita simak oke pertama peralatan yang perlu kita sediakan yang pertama tabung gas yang kosong ya yang mau kita refill yang berikutnya gas LPG saya gunakan tabung melon saya gunakan tabung melon yang ini jadi tentu saja ini yang harus ada isinya ya yang full isinya full yang berikutnya konektornya ini penting alatnya ini sederhana tapi ini sangat penting dari bekas ini 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 saya 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 ambil ini kita pasangkan disini hanya saja nanti ini gak semua kore gas valve-nya ini bisa kita gunakan ini saya coba 3 jenis valve 3 jenis valve nanti silahkan temukan perbedaannya jadi yang biasanya bisa dipakai ini ada 2 jenis ini yang kayak gini jadi yang bisa dipakai biasanya itu bekas valve yang kore gas yang seperti ini dia lebih besar ya lebih besar ukurannya lebih besar lubangnya juga lebih besar jadi pas dimasukkan disini di ujungnya di ujung tabung ini kalau yang ini ini ada 2 ini yang disini kemudian ini yang ini jadi ada 2 jenis ini biasa seperti biasa ini diganggu seperti biasa diganggu sama kecil ini jadi yang modelnya seperti ini agak strippingnya agak tajam pojok-pojoknya jadi seperti ini kalau yang model seperti ini gak bisa dipakai yang korek-korek model seperti ini kita coba bongkar yang ini kita coba lihat isinya dalamnya ini lebih kecil jenisnya lebih kecil dari yang keduanya ini dan kecil banget kita cuman butuh ininya butuh felt nah dia lebih kecil feltnya lebih kecil kalau yang model ini feltnya lebih kecil nah lebih kecil kan ini juga gak bisa dipakai lubangnya kecil kalau gedenya sudah sama ya gedenya sudah sama cuman lubangnya aja kalau ini dia kecil banget lubangnya kecil bodinya juga kecil jadi gak cukup dimasukin ini yang cukup yang ini cari lubang yang gede pokoknya koregas dia biasanya yang stripingnya tajam tapi gak semua juga ini juga ada dua jenis juga ternyata nah seperti ini setelah kita refill memang dia gak seperti gak seperti yang original setelah kita refill dia gak seperti yang original kalau original itu bisa lebih awet kalau setelah kita refill itu paling 70% lah petahanannya 70% dibandingkan dengan yang original nah caranya gimana ya yang pertama kita pasang ini apa ya namanya jumper apa-jumper apa-apa terserah namanya yang jelas bekas korek apinya ini rumah fell korek api kita pasang disini kemudian caranya begini kita pegang bagian bawah kita balik tabungnya seperti ini ya kita paskan kalau sudah pas kita tekan dengan spontan jangan ragu nekannya jangan ragu tekan terus kalau dia udah gak bunyi artinya dia udah penuh kalau dia udah gak bunyi artinya dia udah penuh nepotnya juga tarik dengan spontan gak usah ragu kalau dia ragu nanti jatuhnya begini jatuhnya kalau dia ragu gak spontan jatuhnya seperti ini nah kayak gitu dia lebih banyak yang kebuang terus yang berikutnya kalau bisa tabungnya jangan dalam keadaan dingin jadi kalau bisa agak dijemur dulu baru kita isikan jadi harus sepontan ya harus sepontan kalau udah penuh angkat ini kebetulan udah saya refill semua kemarin kita pake habis ya habis ini kita refill ini kayaknya ada satu yang kurang penuh coba kita refill lagi ya masih ngisi dia masih bunyi kalau kita kendorin dia akan seperti ini nah dia harus tekan kenceng tekan jangan sampai kendor oke udah kurang lebih seperti itu caranya nah biasanya ada ada trouble di di sambungan sini ya dia bocor kalau kalau dia biasanya habis total terus didiamkan agak lama biasanya dia nanti ada kebocoran disini diselah-selah sini sambungan sini gak usah dibuang tetap diisi aja tetap diisi nanti biasanya itu bocornya kalau dia disentuh sentuh atau kita balik seperti ini dia keluar gitu ya keluar dari disini bocor gak usah dibuang diisi aja habis itu didiemin diemin ya kurang lebih seminggu atau dua minggu lah kita diemin aja tabungnya habis itu baru kita cek lagi bocor gak kita tekan-tekan biasanya dia kalau bocor itu kena tekanan dia bocor gini-gini atau kita pasang di kompornya kita agak gini kan kalau dia masih bocor simpen lagi tapi biasanya nanti kalau udah lama dia sembuh sendiri ini nah yang ini ini kemarin kan ini kemarin saya coba saya coba sobek refill dia bocor ya saya coba refill dia bocor saya simpen saya diamkan selama seminggu saya coba lagi ternyata udah sembuh yang ini juga ini yang agak penyot nah ini yang penyot ini juga begitu setelah saya diamkan dia sembuh lagi karena dia dalam keadaan kosong yang agak lama dia benar-benar kosong habis kosong terus kita diamkan dalam waktu yang agak lama dia nanti biasanya diselah selahnya sini dia bocor oke mungkin cukup ya tutorial tapi sekali lagi peringatan mungkin ini gak terlalu safety jadi gak begitu safety jadi mohon maaf kalau ada yang nanti bang itu gak safety dan sebagainya ini saya ingatkan dari awal memang sebagian mengatakan ini gak safety tapi untuk menghemat menghemat anggaran saya coba refill dan menggunakan tabung yang ini kalau untuk yang tabung pink saya belum pernah nyoba tabung pink katanya lebih bagus yang tabung pink saya belum pernah nyoba oke mungkin cukup semoga ada manfaatnya kalau ada kekurangan dan kesalahannya jangan maaf saya nawa saya hd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih